Intro Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Balik lagi sama aku Rika Carlina Ahmad Guma hadara mongsa Dayana Mudah-mudahan semuanya sehat ya teman-teman Nah di video kali ini Aku mau review dan mau battle Dua susu penambah berat badan Tapi disini aku gak akan fokus Ke menambah berat badannya ya Karena Disini aku lagi punya permasalahan Ingin memperbaiki napsu makan Jadi aku ikhtiar dengan Susu penambah berat badan ini Dan aku mau compare gitu ya Mana sih yang sebenarnya Bisa memperbaiki napsu makan aku Kenapa aku Ikhtiarnya pakai susu penambah berat badan Karena logikanya Kalau kita mau nambah berat badan Otomatis kan kita harus napsu makan Ya teman-teman Nah makanya aku pakai dua susu penambah berat badan Ini buat Ningkatin atau buat memperbaiki Napsu makan aku ya teman-teman Nah kedua susu yang mau aku review hari ini Yang pertama ada susu Kuervo Dan yang kedua Susu Flyon Nah sekarang di depan aku Udah ada susunya Dan udah aku seduh juga Karena nanti mau aku cobain Sekarang aku mau review dulu Dari susu Kuervo Susu Kuervo ini kemasannya poch ya teman-teman Ini kemasan 960 gram Harganya 145 ribu Nah untuk kandungannya Susu Kuervo mengandung Susu bubuk full cream Vitamin Temulawak dan juga ot ya teman-teman Jadi ini ada kandungan otnya Untuk aroma dan rasanya Untuk aromanya Ini aroma susu coklat pada umumnya Nggak ada aroma-aroma Aneh sama sekali Nggak ada aroma temulawaknya juga Dan untuk rasanya Untuk rasanya pun Ini rasa susu coklat pada umumnya Dan ini rasanya Dominan manisnya Dibanding rasa coklatnya Jadi rasa coklatnya tuh light banget Sedangkan ini manisnya dominan Terserah bahwa gulanya ini Kandungannya dalam sekali minum Itu 20 gram ya teman-teman Jadi lumayan tinggi juga Kandungan gulanya Tapi ini susunya lumayan mengenyangkan Karena di dalam susunya ini tuh Kayak ada serelnya gitu lah teman-teman Nah sekarang aku mau review susu play on Susu play on ini kemasannya box Dengan berat 200 gram Harganya 115 ribu Nah untuk kandungannya Ini mengandung ikan sidat Susu kambing, jahe dan juga pegagan Mungkin sebagian dari kalian Ada yang aneh Kenapa di dalam susu Ada kandungan ikan sidatnya Ikan sidat ini adalah Ikan yang tinggi proteinnya Dan ini bagus banget Untuk meningkatkan nafsu makan Karena ikan sidat ini Banyak ditemukan pada produk-produk Untuk meningkatkan nafsu makan Kayak di produk-produk madu Untuk meningkatkan nafsu makan anak Itu banyak sekali Kandungan ikan sidatnya Susu play on ini Terbuat dari susu kambing Yang kita ketahui Bahwa susu kambing ini tuh Lebih bagus dari susu sapi ya Jadi ini nilai plus juga Buat susu play on Ini ada jahenya Yang bisa menghangatkan tubuh Juga mengandung pegagan Kalian tau sendiri kan Pegagan itu baik Untuk kesehatan tubuh Selain untuk kesehatan tubuh Ekstrak pegagan juga ini Banyak ditemukan Pada produk-produk skincare Yang memang bagus Untuk kesehatan kulit Jadi ada ekstrak pegagannya ini tuh Nilai plus buat aku Si ibu menyusui Karena selain Bisa meningkatkan nafsu makan Juga ini bisa melancarkan Asi aku ya Temen-temen Sekarang aku mau coba Aroma dan rasanya Aku mau bandingin dulu nih Dari segi warnanya Ini warnanya lebih pekat Dari susu kuerpo Padahal aku sama Ini takarannya sama ya Temen-temen Sekarang aku mau coba Aroma dan rasanya Untuk aromanya Untuk aromanya Ini aroma coklat Tapi ada sedikit jahenya Dan untuk rasanya Ini rasanya lebih nyoklat Dibandingkan susu kuerpo Dan rasanya Nggak terlalu manis Ada sedikit rasa Dan aroma jahenya Yang bikin hangat Ditenggorokan Oke sekarang Aku mau kasih red Buat kedua susu ini Kira-kira Mana ya Yang terbaik Nah yang pertama Aku mau kasih red Buat susu kuerpo ini Susu kuerpo ini Rednya dari aku 8,5 persen Karena yang pertama Aku kurang suka Sama kemasannya Ini kemasannya itu Nggak bisa rapat ya Temen-temen Jadi kalau kalian Beli susu ini Kalian harus siapin juga Toplessnya Yang lumayan besar Buat simpan susunya Dan yang kedua Dari rasanya Ini tuh rasanya Terlalu manis ya Menurut aku Jadi aku kurang suka Dan susu ini tuh Efeknya tuh Kurang kerasa ya Di aku Mungkin emang ini Kalorinya tinggi Tapi buat aku Yang mau Nambah nafsu makan Ini kurang Ngefek gitu ya Di aku Makanya ini dari aku Rednya 8,5 persen Oke selanjutnya Aku mau kasih red Buat susu playon ini Susu playon ini Dari aku Rednya 9,5 persen Karena memang Ini lebih unggul ya Dari segi kandungannya Dari segi rasa Dan juga dari segi Hasiatnya ya Temen-temen Dari segi kandungannya Ini tuh Lebih kompleks Kalau menurut aku ya Karena ini Mengandung ikan sidat Yang tinggi protein Mengandung jahe Yang juga Menghangatkan tubuh Dan baik juga Untuk kesehatan tubuh Kemudian Ini juga Mengandung Susu kambing Kalian tahu sendiri kan Susu kambing itu Lebih baik Dibandingkan Susu sapi Dan plusnya Susu playon ini tuh Mengandung pegagan Yang bukan Cuman bagus Untuk kebugaran tubuh Tapi juga Ini bagus Buat aku Si ibu menyusui Karena ekstrak pegagan itu Baik untuk Melancarkan asi ya Temen-temen Jadi si susu playon ini Di aku tuh Banyak nilai plusnya Dan dari segi rasa Aku juga lebih suka Susu playon ini Karena ini Nggak terlalu manis Udah gitu Lebih nyoklat Dan ada sensasi Rasa jahenya ya Temen-temen Dan ini tuh Lebih ngefek di aku Jadi aku lebih Napsu makan ya Temen-temen Jadi aku kasih red 9,5 Per 10 Oke temen-temen Segitu dulu video aku hari ini Mudah-mudahan Informasinya Bermanfaat ya Untuk kalian Jangan lupa like, komen, dan subscribe Final youtube aku Biar ke depannya Aku bisa semangat lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Dadah Bye-bye 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 Bye-bye